Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kingdom fungi bagian kedua untuk kingdom fungi bagian kedua atau berkaitan dengan mikologi kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan reproduksinya untuk reproduksi jamur itu memang terdiri dari dua jenis ada reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan juga ada reproduksi secara seksual atau biasa kita sebut dengan fase generatif jadi kalau misalnya reproduksi secara aseksual pada jamur itu biasanya dilakukan dengan cara fragmentasi miselium atau talus dan juga pembentukan spora aseksual jadi kalau fragmentasi miselium nanti miselium atau talus itu biasanya akan terpotong-potong terputus-putus kemudian nanti kalau jatuh di tempat yang cocok itu nanti akan terbentuk individu baru atau bisa juga atau bisa juga dengan pembentukan spora aseksual jadi spora jamur itu berbeda-beda ya bentuknya dan ukurannya dan biasanya uniseluler spora jamur itu tapi ada juga bentuk spora jamur itu multiseluler spora aseksual spora aseksual dapat terbawa air atau angin bila mendapatkan tempat yang cocok maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa jadi disini ada beberapa misalnya disini ada konidia konidia ini akan menghasilkan spora nanti spora itu biasanya nanti konidia ini akan pecah kemudian nanti sporanya itu bisa terbawa air atau angin nah pada saat terbawa air atau angin nah sporanya itu jatuh di tempat yang cocok gitu ya atau ya tumbuh di tempat yang cocok nanti dia akan berkembang menjadi jamur dewasa apabila kondisi habitat sesuai jamur memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aseksual nah kalau reproduksi secara seksual atau generatif ini perkembang biakannya biasanya akan membentuk spora seksual dan juga ada peleburan gamet ya jadi ada peleburan gamet gametnya itu nanti sel seksualnya itu ya nanti ada tipe kelamin yang jantan maupun betina nah reproduksi jamur kalau secara seksual itu bisa dengan kontak gametangium atau juga bisa dengan konjugasi jadi jamur sendiri itu ada dua tipe dari sel seksualnya ada tipe kelamin positif itu jantan dan juga ada tipe kelamin yang negatif itu betina disini yang namanya proses reproduksi secara seksual itu dibagi menjadi tingkatan jadi pertama itu adalah disini jadi nanti miselium ini nanti ya nanti akan tahapnya itu pertama itu adalah plasmagami nah plasmagami ini adalah meleburnya dua plasma jadi nanti ada kedua buah sitoplasma gitu ya itu nanti akan melebur nah dilanjutkan ke karyogami nah karyogami itu nanti intinya adalah penyatuan nukleus atau meleburnya dua inti haploid yang menghasilkan satu inti diploid nah jadi dua inti haploid kan ini n n gitu ya kemudian nanti dia akan melebur nanti proses peleburannya itu disebut dengan karyogami nah pasangan inti dalam sel di karyon atau miselium akan membelah dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun dan akhirnya inti sel melebur membentuk sel diploid dan terakhir itu adalah proses miosis miosis ini pembelahan reduksi yang menghasilkan inti haploid jadi tahapannya itu kalau reproduksi secara seksual itu ada plasmogami ada karyogami dan satu lagi ada miosis jadi kalau reproduksi seksual pada jamur intinya itu pasti akan ada peleburan dua inti sel atau dua sel gitu ya kemudian ini adalah klasifikasinya jadi kalau klasifikasinya jamur itu nanti terbagi menjadi dua eumikota dan miksomikota nah eumikota ini nanti akan dibagi empat ada zigomikotina ada askomikotina ada basidiomikotina dan ada deutromikotina nah pembagian ini dibagi itu berdasarkan bagaimana tipe hivanya kemudian bagaimana cara reproduksinya gitu ya jadi kalau zigomikotina ini hivanya itu ada yang berbentuk filament dan juga ada yang tidak bersepta atau bersekat gitu ya reproduksinya juga nanti akan ada pembagiannya ya ada yang aseksual dan seksual gitu ya jadi pembagian jamur zigomikotina askomikotina basidiomikotina sama deutromikota itu bisa berdasarkan tipe hivanya dan juga cara reproduksinya yang pertama adalah zigomikotina nah zigomikotina ini ini ya apa namanya contohnya itu adalah jamur tempe nah jamur tempe seperti ini itu adalah risopus orizae nah jamur tempe ini cirinya adalah heterotroph saprofit dan tubuh disusun oleh hiva dan miselium hivanya itu tidak bersekat dan spora dihasilkan oleh sporangium nah jamur tempe ini atau risopus orizae ini dia bisa melakukan reproduksi secara dua ya ada dua cara yaitu aseksual dan seksual aseksual itu kalau dalam kondisi lingkungan yang mendukung artinya nutrisi cukup kondisi lingkungan yang stabil gitu ya tapi kalau yang seksual itu dilakukan jika kondisi lingkungan kurang mendukung biasanya kurang nutrisi kemudian lingkungan juga tidak stabil nah ada lagi askomikotina askomikotina contohnya adalah jamur oncom atau neurospora krasa nah ya jadi kalau misalnya kita mau membuat oncom itu biasanya di apa namanya ada penambahan jamurnya jamurnya yaitu neurospora krasa yang ini adalah cirinya heterotroph ausaprofit ada yang uniseluler misalnya sakaromises dan ada juga beberapa yang multiseluler dan tubuh disusun oleh hiva dan miselium dan ada yang memiliki tubuh buah nah hivanya itu dia nanti bersekat-sekat dan kalau sporanya itu dihasilkan oleh konidiospora gitu ya bila aseksual tapi sel askus bila sporanya itu sporaseksual gitu ya jadi kalau kalau akan reproduksinya secara aseksual gitu ya kalau kondisinya lingkungan mendukung itu biasanya spora yang dihasilkan adalah konidiospora tapi kalau misalnya lingkungannya itu kurang mendukung biasanya nanti hasilnya ya apa namanya reproduksinya itu atau spora yang dihasilkannya yaitu oleh sel askus namanya nanti sporanya disebut dengan askospora nah ini adalah contoh dari ascomicotina ini adalah aleuria aurantia kalau ini morselia esculenta gitu ya biasanya hidupnya dekat tanaman anggrek gitu kemudian ini ada tuber melanosporum terus ada ini neurosporak rasa atau jamur oncom ya kemudian ada lagi basidiomycotina basidiomycotina ini adalah jamur yang memang multiseluler yang biasa kita lihat dan ada beberapa yang bisa kita makan nah tetap dia sifatnya itu adalah heterotrophsaprofit dan tubuh disusun oleh hiva dan miselium dan juga punya tubuh buah gitu nah kalau reproduksi basidiomycotina ini dengan spora spora dihasilkan oleh sel basidium jadi nanti sporanya namanya basidiospora contohnya itu kan ada jamur merang jamur kancing kemudian jamur tiram ganoderma nah itu termasuk basidiomycotina jadi cirinya kalau basidiomycotina itu adalah jamur yang multiseluler kebanyakan kelompok basidiomycotina ini adalah kelompok cendawan atau mushroom gitu nah ini adalah contoh dari basidiomycotina ya ini ada amanita muscaria ada diktiofora ada puffballs ya ini memancarkan sporanya seperti ini ada juga jamur kayu jadi jamur-jamur yang besar yang biasa kita lihat dengan mata langsung dan ada beberapa jamur tersebut yang biasa kita makan itu termasuk basidiomycotina nah ini ya kalau misalnya kita melihat jamur merang gitu ya yang biasa kita makan di bawah tubuh buahnya ini itu banyak sekali sel basidium nah sel basidium ini bisa menghasilkan spora nah terus ada lagi kelompok yang keempat adalah deutromicotina deutromicotina ini adalah jamur yang tidak sempurna karena kenapa deutromicotina itu adalah jamur yang belum jelas perkembang biakan seksualnya jadi yang masuk ke deutromicotina ini adalah biasanya jamur-jamur patogen yang bisa menyebabkan penyakit itu ya misalnya golongan deutromicetes itu ada epidermofiton flosokum itu menyebabkan kaki atlet ada juga yang penyebab panu itu tinea versikaler ada juga mikrosporum atau tricopiton tricopiton itu untuk dia biasanya menyebabkan kurap ya dan kalau ketombe itu pitrosporum ovale jadi jamur-jamur tersebut itu biasanya bisa menginfeksi manusia dan tipenya itu adalah jamur yang tidak sempurna kemudian ada lagi simbiosis pada jamur simbiosis pada jamur itu ada mikoriza mikoriza asalkan dari maikas dan riza riza itu akar gitu ya jadi mikoriza itu adalah simbiosis antara jamur dan akar dan akar tanaman tingkat tinggi gitu ya kemudian ada lagi jam apa namanya kalau simbiosis antara fungi dan alga itu disebut dengan liken gitu ya jadi kalau mikoriza itu jamur dengan akar tanaman kalau liken itu jamur dengan alga liken itu biasa kita sebut dengan lumut kerak nah dua simbiosis ini antara jamur dan akar tanaman atau jamur dengan alga ini memang saling menguntungkan ya bagi jamur dia menguntungkan karena dia dapat makanan gitu ya atau dapat nutrisi tapi bagi alga atau bagi akar tanaman dia untung juga karena dia dapat suplai air dan mineral nah jadi ini adalah contoh liken biasanya suka melihat liken itu di batang tanaman nah ini adalah simbiosis antara ganggang hijau atau biru dan jamur pada kelompok askomikota dan basidiomikota nah ada lagi peranan dari jamur nah peranan jamur ini ada dua jenis ya ada yang menguntungkan ada yang merugikan kalau menguntungkan jelas yang namanya jamur biasanya bisa dipakai sebagai bahan pangan nah bahan pangan yang berprotein tinggi seperti golongan jamur ya entah itu jamur merang jamur tiram jamur kancing gitu ya nah itu semuanya merupakan bahan pangan berprotein tinggi nah udah gitu bisa juga yang namanya peranan jamur yang menguntungkan itu adalah dia sebagai agen fermentasi gitu ya atau bisa mengkatalisis pembuatan makanan fermentasi misalnya bikin tempe bikin oncom gitu ya tempe itu kan dengan risopus oncom itu biasanya dengan neurospora kerasa gitu ya atau misalnya untuk bikin roti itu bisa pakai sakaromises gitu ya atau bikin etanol itu juga dengan sakaromises nah atau peranan jamur yang lain itu ternyata jamur itu juga bisa menghasilkan antibiotik nah seperti penicillium notatum gitu ya penicillium notatum itu menghasilkan antibiotik yang namanya penicillin nah habis itu jamur juga bisa berperan sebagai dekomposer atau pengurai contohnya itu adalah higroporus dan lycoperdon nah tapi di samping itu ada juga jamur jamur yang merugikan biasanya kalau jamur yang merugikan itu bisa menyebabkan penyakit contohnya panu seperti ini itu disebabkan oleh jamur kemudian ini piterosporum ovale itu menyebabkan ketombe kalau di manusia lagi sudah tahu lagi kalau keputihan sariawan nah itu disebabkan oleh kandida kemudian ada lagi radang paru-paru atau pneumonia itu dengan pneumonia karini nah kalau di tanaman kan ada vitium itu biasanya menyebabkan rebah semai atau ada juga jamur yang menyerang tanaman daun tanaman kentang itu vitotora investan gitu ya atau jamur sebagai parasit gitu ya di tanaman pertanian itu ada albugo oke sekian pemaparan saya tentang mikologi bagian 2 terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati